Ngomongin pendidikan, sekarang tuh sekolah hanya fokus di bidang akademik aja Gak ngasih kesempatan mereka-mereka yang punya kemampuan lebih Halo semuanya, nama gue Muhammad Davakim Gue seorang pelajar, umur 16 tahun Di dunia pendidikan, pasti gak akan jauh dari yang namanya gengsi Nah itulah penyebabnya, kenapa contek-menyontek di kalangan pelajar itu terlihat wajar Oleh karena itu, ranking di sekolah itu bukan akhir dari segalanya Karena ranking gak ngeliat lu berangkat dari rumah hingga balik lagi ke rumah Ranking cuma ngeliat nilai tugas atau ulangan atau kehadiran selama lu di sekolah Nah, ranking itu juga hanya sistem pengukur untuk jangka waktu tertentu Hal-hal ini yang menyebabkan kita sebagai seorang pelajar Cuma bisa belajar di sekolah aja, gak bisa nyari minat dan bakat kita di mana Dan mereka yang punya kemampuan lebih, pasti akan terkekang oleh tugas sekolah ataupun tuntutan sekolah lainnya Ekstra kulikuler katanya Kalian bisa nyari minat bakat kalian di ekskul ini Tapi faktanya banyak sekali ekskul yang gak diperhatikan oleh guru ataupun pengurus sekolah Nah, tapi jika ada satu ekskul yang menonjol dan tiba-tiba membawa prestasi atau membawa nama sekolah lebih baik Pasti sekolah akan membanggakan ekskul tersebut dan dilulukan ekskulnya Kalau emang prestasi tersebut membanggakan, kenapa enggak sih sekolah memberi kesempatan mereka untuk bersaing di luar Dan sekolah bisa mengurangi kenakalan remaja yang ada di sekolah Bisa membuat murid atau siswa-siswa mereka lebih betah berada di lingkungan sekolah Nah, kalau udah kayak gitu, sekolah hanya perlu membantu memfasilitasi mereka yang punya kemampuan lebih untuk bersaing di luar Dengan cara apa? Dengan cara memberikan mereka toleransi Dan toleransinya berupa apa? Ya, toleransinya berupa nilai ataupun pengurangan tugas Bagi mereka yang sedang berjuang untuk membawa nama sekolah lebih baik Tapi tetap, esensi sebagai seorang pelajar harus dinomersatukan Karena ya emang kita tugasnya sebagai pelajar ya belajar Jadi intinya menurut gue, sekolah harus mengubah pandangan mereka kepada mereka yang terlihat bodoh di sekolah Jika sekolah bisa memanfaatkan sumber daya manusia mereka dengan baik Gue yakin murid-murid yang ada di Indonesia Pasti bisa bersaing di luar negeri atau di kancah internasional dengan bakat mereka tersendiri Buat kalian yang ngerasa bodoh di kelas, enggak sama sekali Gue yakin kalian punya bakat tersendiri yang belum kalian gali Mulai sekarang, fokus untuk belajar di sekolah dan cari bakat kalian di mana Karena siapa tahu itu bisa menjadi sumber kehidupan kalian Nah, buat kalian yang ngerasa pinter di kelas Karena bisa ngarahin mayoritas teman-teman kalian Buat gue sih hati-hati aja dengan mereka yang sekarang ranking 30 ke atas Ya, karena mungkin mereka sedang buat racikan untuk masa depan nanti Dengan hobi dan kesukaan mereka masing-masing Dan menurut Ridwan Kamil, pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar Gue Dava Hakim, dan gue ngajak lo semua Untuk speak up and create an impact Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!